Wakti Presiden Yusuf Kala Jika menambahkan produktivitas kopi di tanah air pada dua tahun terakhir sejak 2014 dan 2015 hanya mengalami kenaikan 1% saja, jauh untuk mencapai kebutuhan target pasar kopi dunia. Volumen ekspor kopi tanah air yang hanya mencapai kisaran angka 350 ribu ton per tahun masih jauh kalah dengan ekspor hasil kopi dari negara Vietnam yang mampu mengekspor 2 juta ton kopi per tahunnya. Dari volume ekspor kopi Indonesia itu meliputi kopi robusta 85% dan Arabica 15%. Menurut Wapres JK, padahal Vietnam belajar budidaya kopi justru dari Indonesia. Dalam rapat ini, Wapres JK berharap produktivitas kopi di tanah air bisa ditingkatkan lagi. Ya, sejarah umum tadi kita setujui secara bersama untuk menekatkan kursi kopi nasional, tentu termasuk Lampung. Apalagi Lampung merupakan kursi yang terbesar nasional. Dengan cara menekatkan kursi kopi dari 700 kilo per petang tar menjadi 1,2 dengan membantu petani baik teknologinya, bibitnya dan... Kopi merupakan salah satu komoditas penyumbang ekspor Indonesia. Sementara itu, Provinsi Lampung merupakan penghasil kopi robusta terbesar di tanah air yang mampu menghasilkan 100 ribu ton per tahun. Atau di angka 40% dari total volume ekspor kopi Indonesia ke dunia. Dalam rapat ini, Yusuf Kala berharap pemerintah daerah bisa membantu meningkatkan kenaikan produktivitas kopi dari pingkat petani untuk memenuhi kebutuhan kopi nasional dan bersaing dagang kopi di pasar internasional. Lebih 50 negara tujuan ekspor penerima kopi Indonesia terbesar di antaranya adalah Amerika, Jepang, Inggris, Itali, Cina, dan Jerman. Jangan tambah maju, Pak.